Mengambil lokasi kegiatan di lapangan sepak bola Sirang Pitu Desa Miawa, Kecamatan Piani, Dinas Mendidikan Kabupaten Tapin, bersama jajaran PGRI Kabupaten Tapin, secara bersama-sama menggelar peringatan hari ulang tahun PGRI yang ke-78, sekaligus peringatan hari Guru Nasional tahun 2023. Peringatan HUD PGRI ke-78 dan HGN yang diisi dengan beberapa penampilan kesenian seperti kurung-kurung, pabangsai hingga sejumlah penampilan hiburan lainnya tersebut, turut dihadiri penjabat Dupati Tapin, Ketua PGRI Kalsel, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Ketua PGRI Tapin, hingga sejumlah pengurus PGRI cabang sekabupaten Tapin. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Irnawati mengatakan, di momen HUD PGRI dan Hari Guru Nasional ini, pihaknya berkomitmen agar seluruh dewan guru di Kabupaten Tapin bisa menjadi lebih profesional, dan untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin selalu siap mendukung pendidikan di Kabupaten Tapin semakin maju, berkualitas, dan berkembang. Di hari momen yang sangat berharga, Ketua PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023, penghargaan itu diserahkan kepada para guru dan ke para siswanya juga. Jadi berimbas antara guru dan siswa ini menandakan, artinya ilmu yang berada di pada guru itu benar-benar ditumpahkan kepada murid. Dengan adanya peringatan ini, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin komitmen, dan saya artinya bertekad, siap untuk membantu pendidikan di Kabupaten Tapin bersama jajaran dan pemerintah daerah. Insya Allah, Kabupaten Tapin pendidikan akan semakin maju, berkualitas, dan berkembang. Sementara itu, Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin dalam sambutannya menyampaikan, dirinya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tapin menyambut baik dan mengapresiasi adanya peringatan HUD PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan di Kecamatan Piani kali ini. Dimana hal demikian membuktikan bahwa PGRI Kabupaten Tapin merupakan salah satu organisasi yang solid dan kuat, sehingga tetap menjadi wadah dalam menampung aspirasi para guru di Kabupaten Tapin. Selaku Kepala Daerah sangatlah mengapresiasi dan bangga dengan melaksanakannya upacara hari ini. Hal ini menandakan bahwa PGRI Kabupaten Tapin merupakan organisasi yang solid dan kuat, tetap menjadi wadah dalam menampung aspirasi dan memayungi para guru di Kabupaten Tapin. Saya berharap di usia PGRI yang matang ini semakin maju dalam menjaga dan memelihara serta membela harkat dan martabat guru dan kependidikan melalui peningkatan profesionalisme guru serta kesetia kawanan anggotanya. Selain itu, melalui peringatan ini mampu menjadikan PGRI sebagai organisasi profesi guru yang kuat, bermartabat, dan maju. Sebenarnya kita mengharapkan dari pemerintah ini meningkatkan kejahatan guru, di mana diantaranya jangan sampai mengutus penjangan fungsional guru. Karena ada sejenis wacana sebelum timbulnya revisi undang-undang ASR, itu akan dikutus penjangan fungsional guru. Tetapi kan berbentangan dengan undang-undang guru dan usia ini.